Pemirsa Khazanah Tak sedikit orang muslim yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Sholatnya bolong-bolong, tidak sholat subuh, zuhur, dan asar, tapi sholat maghrib dan isya. Ada juga di antara kaum muslim yang dulunya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, bahkan sampai bertahun-tahun. Atau ada pula kaum muslim yang sholatnya tidak istiqomah ketika masih muda atau baru menginjak dewasa. Kadang-kadang sholat dan kadang-kadang tidak. Bahkan dia sholat kalau disuruh orang tua saja. Lalu dengan berjalannya waktu datang kesadaran dirinya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tak pernah meninggalkan sholat lagi. Masalahnya, orang yang meninggalkan sholat itu kan harus mengganti di lain waktu sejumlah waktu sholat yang ditinggalkan. Apakah dengan demikian, orang yang dulunya pernah meninggalkan sholat walau bertahun-tahun harus menggantinya sejumlah yang ditinggalkan? Para ulama sepakat bahwa jika seseorang meninggalkan sholat karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti tertidur atau lupa, maka dia wajib mengkodoh atau mengganti sholatnya ketika dia sudah bangun dari tidur atau ketika dia sudah ingat kembali dari lupanya berapapun jumlah sholatnya. Akan tetapi, jika seorang muslim sengaja meninggalkan sholat, padahal dia tahu sholat itu wajib, dalam hal ini para ulama berbeda pendara. Apakah dirinya masih diwajibkan untuk mengganti sholatnya yang telah ditinggalkannya itu dengan sholat qobol? Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tetap wajib mengganti sholatnya dengan sholat qobol. Karena bila orang yang meninggalkan sholat yang tidak sengaja atau terlupa saja tetap wajib mengganti, apalagi yang sengaja meninggalkannya, tentu lebih wajib lagi untuk menggantinya. Sebab saat dia meninggalkan sholat fardu, dia sudah berdosa. Dan kalau tidak diganti, tentu akan semakin besar dosanya. Imam Nawawi menegaskan bahwa orang yang terlewat sholatnya wajib untuk mengkobol atau menggantinya, baik terlewatnya sholat itu disebabkan uzur atau tanpa uzur. Memang ada sebagian kecil ulama yang berpendapat orang yang pernah meninggalkan sholat di masa lalu, jika ingin bertaubat, cukup dengan bertaubat dan taubat nasuhah, lalu memperbanyak sholat sunnah. Pendapat sebagian kecil ulama inilah yang banyak diikuti kaum muslim hari ini. Entah apa alasannya, mungkin karena langkah ini dinilai lebih ringan. Jika mayoritas ulama menyatakan wajib mengganti sholatnya bagi orang yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, sekalipun pernah meninggalkan bertahun-tahun, masalahnya, bagaimana cara menggantinya? Apakah dengan cara mengganti semua sholat yang pernah dia tinggalkan, padahal jumlahnya sangat banyak? Para ulama hampir seluruhnya sepakat tentang kewajiban mengganti sholat fardu yang ditinggalkan di masa lalu. Namun kalau bicara tentang bagaimana teknis mengerjakannya, memang mengundang perbedaan pendapat. Mengapa? Penjelasannya sederhana saja, karena memang tidak ada contoh cara mengganti sholat yang ditinggalkan itu di masa Rasulullah SAW atau juga di masa sahabat, bahkan juga tidak kita temukan dari masa tabi'in dan generasi salaf berikutnya. Mengapa tidak ada contohnya? Karena cerita orang sudah balik tapi tidak sholat itu memang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Boro-boro meninggalkan sholat, tidak ikut sholat berjamaah ke masjid saja, Nabi SAW sampai mengancam mau membakar rumahnya. Sehingga tidak ada cerita di zaman Nabi ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Maka wajar kalau kita tidak menemukan contoh bagaimana tata cara mengganti sholat yang tidak dikerjakan sampai setahun lamanya. Kalau sampai terjadi, pasti orang itu sudah dihukum dengan sangat keras sampai mau sholat. Sebagian ulama menjelaskan, meski sholat sudah lama ditinggalkan, namun bukan berarti kita sudah terlepas dari beban kewajiban untuk mengerjakannya. Tidak demikian. Yang benar adalah bahwa nanti di akhirat kita akan tetap dimintai pertanggung jawaban atas sholat yang pernah kita tinggalkan. Bagaimana cara menggantinya? Pada prinsipnya, mengganti sholat itu tidak lagi terikat dengan waktu sholat aslinya. Artinya, jika seseorang pernah meninggalkan sholat subuh, cara menggantinya tidak harus dikerjakan pada waktu subuh. Atau jika waktu zuhur juga tidak harus dikerjakan di waktu zuhur. Hal ini merujuk pada pengalaman Nabi SAW saat tertinggal sholat subuh lantaran ketiduran. Kapan kah beliau menggantinya? Apakah menunggu keesokan harinya biar jatuhnya pas waktu subuh juga? Ternyata tidak demikian. Beliau dan para sahabat sholat subuh begitu bangun dari tidur yang pada saat itu matahari sudah terbit. Artinya, waktunya bukan lagi waktu subuh, tetapi sudah masuk waktu buhar. Bahkan beliau mengatakan bahwa siapa yang lupa mengerjakan sholat maka segeralah dia sholat begitu ingat. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan untuk mengganti sholat yang terlewat itu harus dikerjakan pada waktu sholat tertentu sesuai dengan waktu-waktu sholat aslinya. Silakan saja mengganti sholat subuh di waktu duha atau waktu zuhur, asar, maghrib, isya atau kapanpun. Yang penting, sholat itu harus diganti. Cuma, kalau mengganti sholat itu juga harus tahu berapa jumlah sholat yang ditinggalkan. Agar kita tahu juga berapa kali sholat yang harus dilakukan untuk penggantian. Misalnya ada orang yang pernah selama setahun penuh tidak sholat lima waktu. Maka kita bisa memperkirakan bahwa dalam setahun itu ada 365 hari. Maka untuk mengganti sholatnya, ya, kita lakukan sebanyak jumlah hari yang kita tinggalkan. Dalam hal ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan walaupun tidak ada dasar hadithnya. Cara pertama, menggabung lima sholat dalam satu paket. Maksudnya kita sholat lima kali, yaitu zuhur dulu, empat rokaat hingga salam. Selesai itu, kemudian sholat asar, empat rokaat, kemudian salam. Selesai itu, kemudian kita sholat maghrib tiga rokaat, kemudian salam. Selesai itu, kemudian kita sholat isya empat rokaat, kemudian salam. Dan terakhir kita sholat dua rokaat subuh hingga salam. Semua ini bisa kita kerjakan dalam satu rangkaian. Dan tidak tertutup kemungkinan, kita kerjakan dalam sehari tidak hanya satu paket, tetapi boleh saja dua paket, tiga paket, atau terserah kita. Ada juga yang mencicilnya dalam sehari semalam, lima paket. Begitu selesai sholat subuh, dia kerjakan satu paket yang terdiri dari lima kali sholat. Nanti setelah sholat zuhur, kerjakan satu paket lagi, dan begitu seterusnya. Jadi kalau sehari dapat lima paket, untuk mengejar 365 hari, bisa diselesaikan dalam hitungan 73 hari, atau dua bulan setengah. Cara kedua, paket sholat sejenis. Berbeda dengan cara pertama, cara ini adalah melakukan sholat yang sejenis berkali-kali. Misalnya kita mau mengganti sholat subuh, maka kita kerjakan sholat subuh, dua rokaat hingga salam. Kemudian berdiri lagi untuk sholat subuh lagi, dan begitu terus-menerus. Mungkin dalam satu paket, bisa saja terdiri dari 10 kali sholat subuh, atau boleh juga 20 kali, 30 kali, atau kalau kuat, ya 100 kali pun boleh. Waktunya juga tidak harus terikat dengan waktu subuh. Boleh dikerjakan di waktu zuhur asar maghrib isya, dan juga subuh itu sendiri. Dari kedua cara ini, mungkin bisa juga dikombinasikan antara keduanya. Tetapi yang paling inti adalah, bagaimana caranya kita bisa melunasi hutang sebelum malekat maut datang. Maka bayarlah segera semua hutang, dan jangan khawatir jika kelebihan. Yang kita khawatirkan justru kalau kurang, sebab membayarnya nanti dideraka dengan cara dibakar sampai hangus, lalu dibuatkan lagi kulit untuk sekedar dibakar lagi, dan begitu seterusnya. Jadi masih lebih mending kalau membayar lebih, karena tidak akan sia-sia, malah jadi pahala yang memberatkan timbangan amal. Wallahuaklam biswawah.